Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita terbang lagi teman-teman bersama saya Niko Dhaniar atau Drone Jawa Nah kali ini kita akan terbang di Pantai Malang Selatan yaitu di Pantai Sendang Biru Pantai Sendang Biru ini adalah merupakan salah satu pantai di sisir selatan Kabupaten Malang ya teman-teman ya Terletak di tepi samudera Indonesia Yang secara administrasif berada di Dusun Sendang Biru, Desa Tambarjo, Kecamatan Sumber Majingwetan, Kabupaten Malang, Jawa Timur Luar biasa ya, ini disini kita langsung bisa melihat perahu-perahu dari nelayan dan juga di depan sana itu ada TPI teman-teman ya Tempat pelelangan ikan dimana para nelayan itu ketika sudah pulang dari mencari ikan di laut itu langsung menuju ke sini untuk menjual hasil tangkapannya di laut Kalau misalkan kita lihat ke selatan sana teman-teman itu memang langsung ke samudera Indonesia teman-teman ya Luar biasa pokoknya langsung samudera di Indonesia yang ada di pulau Jawa ini teman-teman Dan kita lihat juga airnya sangat bening sangat bersih sekali biru yang konon katanya kapan hari itu dulu disini tuh kondisinya sangat kotor sekali teman-teman Tapi ketika kita lihat disini menggunakan drone memang sangat bersih sekali Dan ini tadi juga kalau misalkan kita lihat ke bawah di bagian pinggir juga bagian dasarnya itu terlihat teman-teman Nah pantainya sendiri seperti ini teman-teman pasirnya putih terus kemudian juga ada beberapa warung-warung yang ada di sekitarnya Dan pantai Sendang Biru sendiri ini merupakan salah satu warna wisata teman-teman yang dimiliki oleh perumper hutani Dan dikelola oleh KPM JLPL Uni 2 yang terletak di peta 81 dan 86 dengan luas baku 50 hektare teman-teman Jadi total luasnya itu 50 hektare Sedangkan pantai ini juga tepat berhadapan dengan pulau Sempu itu yang di depan sana itu adalah pulau Sempu teman-teman ya Hanya terpisahkan oleh selat Sempu yang sempit dengan panjang sekitaran 4 km Jadi buat teman-teman yang ingin menuju ke pulau Sempu itu bisa menggunakan kapal atau perau yang ada di Sendang Biru ini Dengan cukup membayar kurang lebih sekitar Rp160.000 sampai Rp200.000 per kapal teman-teman Jadi bisa nyebrang menuju ke pulau Sempu Di selat ini juga cocok digunakan untuk perau-perau atau olahraga air lainnya Karena lokasinya terlindung oleh pulau Sempu Jadi ombak yang ada di pantai Sendang Biru ini tidak begitu besar Atau bahkan tidak ada ombaknya teman-teman Karena memang ombak dari laut lepas itu terhalang oleh pulau Sempu ini tersendiri Nah oleh karena itu biasanya pantai ini digunakan sebagai pintu masuk menuju ke pulau Sempu Yang terkenal dengan kealamiannya Nanti kapan-kapan akan saya buatkan review di pulau Sempu tersendiri teman-teman Luar biasa Dengan adanya pulau Sempu ini menjadi daya tarik sendiri dari pantai Sendang Biru Pulau Sempu merupakan cagar alam Yang berdanau tawar penuh ikan leleh di tengah hutannya dan juga danau air laut Salah satu daya tarik pantai ini adalah pasar ikan di tempat pelelangan ikan atau TPI Seperti yang saya sebutkan tadi teman-teman Dan wisata naik perau bermesin diesel berkeliling pantai Jadi teman-teman itu juga bisa berkeliling pantai menggunakan perau Luar biasa Kalau misalkan kita lihat dengan ketinggian yang lebih tinggi lagi teman-teman Luar biasa Bisa dilihat bersihnya pantai Sendang Biru ini Airnya bening dan juga kotoran-kotorannya tidak begitu terlihat teman-teman ya Oke mayoritas wisatawan yang datang untuk naik perau dan belanja ikan segar Karena harganya sangat murah teman-teman Nanti kapan-kapan akan saya buatkan video juga untuk membeli ikan segar yang ada di TPI Pantai Sendang Biru Tentunya akan saya upload di channel Youtube saya yang satunya Niko Channel Nah harga ikan Niko juga mengikuti musim teman-teman ya Sehingga jika pada saat ombak sedang tinggi Ikannya akan mahal karena memang cari ikannya susah Nah hasil laut yang dapat ditemui di Sendang Biru Antara lain jenis ikan pelagis Yaitu lemurung, layang, teri, tongkol, kembung, dan cumi-cumi Sedangkan untuk jenis damersal Antara lain pari, kerapu, kaka putih, kaka merah, dan bawal putih Serta jenis komoditas ekspor lainnya Seperti tuna, tenggiri, cucut, lobster, teripang, dan rumput laut Nah buat teman-teman yang suka dengan seafood Bisa langsung datang ke TPI Sendang Biru ini Untuk belanja ikan atau hasil tangkapan dari para nelayan Nah saat ini pemandangan pantai Sendang Biru Sudah tidak menarik lagi Kayak dulu katanya ya Apalagi ada bibir pantai yang hanya dipenuhi dengan perahu nelayan Tapi kalau menurut saya sih bagus ya Kalau misalkan untuk foto-foto seperti ini Perahu-perahu nelayan juga bisa dijadikan background yang mantep Luar biasa Pandangan dari pantai Sendang Biru sendiri pun juga tak bisa lepas dari Pulau Sempu Karena memang kalau misalkan kita mau melihat laut lepas dari pantai Sendang Biru sendiri Itu memang tidak begitu bisa Karena memang terhalang dari Pulau Sempu Tetapi kalau misalkan teman-teman ingin melihat pantai lepas yang ada di laut selatan ini Teman-teman bisa geser sedikit ke selatan Yaitu ke pantai Tiga Warna Di situ memang pantainya sangat luar biasa Sangat indah sekali Tapi memang tetap ada terhalang Pulau Sempu sedikit Tapi memang untuk refreshing Untuk foto-foto segala macam itu bagus sekali untuk pantai Tiga Warna Untuk pemandangan di pantai Sendang Biru sendiri memang cukup menarik Sebenarnya pasir putih yang bersih dan air lautnya yang biru jernih menjadikan pemandangan yang indah Nah kapal nelayan yang berwarna-warni bersanda rapi di tepi pantai Seperti yang saya sebutkan tadi teman-teman Kapal tersebut juga tidak hanya digunakan sebagai sarana mencari ikan Tapi juga disewakan untuk wisatawan Anda teman-teman bisa menyewa kapal tersebut untuk berkeliling di sekitar pantai Biayanya itu ya kisaran Rp100.000 sampai Rp200.000 teman-teman Seperti yang saya sebutkan tadi ya Mungkin nanti akan ada perubahan ketika ada perbedaan harga BPM Untuk di tengah lautnya sendiri kita bisa melihat ke bawah Di sana juga ada pemandangan bawah laut jelas-jelas terlihat Karena memang airnya jernih teman-teman Ikankan kecil yang berenang di sela-sela karang juga membuat pengalaman kita Kalau misalkan ke sana mengunjungi pantai Sendang Biru itu tidak akan pernah terlupakan Asyik luar biasa ya Perlawi itu juga bisa dinaiki maksimal sekitar 10 sampai 12 orang saja Nah untuk keberadaan pantai Sendang Biru sendiri ini Tidak bisa lepas juga dari adanya sendang atau sumber mata air Di bawah bukit yang airnya berwarna biru teman-teman Sendang ini yang memiliki bakal menjadi cikal bakal pantai Sendang Biru ini Kenapa dinamakan pantai Sendang Biru Nah posisi Sendang ini sekitar 1 km dari arah barat pantai Dari pantai naik ke perkampungan menuju jalur lintas selatan atau GLS Di sebelah kiri jalan nanti ada pantai terdapat jalan setapak menuju bawah bukit Nah disanalah terdapat sumber air yang luasnya sekitaran 10 x 8 meter persegi dengan kedalaman 2,5 meter luar biasa Nah kita juga bisa melihat kapal ini kapal pesiar bagus kecil teman-teman ya Luar biasa ini juga untuk mencari ikan juga Oke teman-teman terima kasih telah menyaksikan video saya kali ini Video episode ini mengenai pantai Sendang Biru Buat teman-teman yang suka dengan channel saya ini silahkan di subscribe Untuk channel yang satunya adalah Niko Channel Channel satunya lagi adalah Mas Niko Tutorial Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton